Intro Dalam video ini kita akan belajar cara pengawatan timer analog Panasonic TB38809NE7 untuk menghidupkan 3 buah grup lampu dengan simulasi menggunakan pilot lamp yang pengawatannya juga dapat diterapkan untuk menghidupkan 3 buah bell atau lebih secara otomatis. Timer Panasonic ini memiliki rating beban 10A. Untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan baterai backup. Di dalam ada unit timer Panasonic, ada skrup untuk mounting di dinding, dan lembar petunjuk penggunaan. Mari kita lihat bentuk fisik timer ini. Ada panduan pemasangan baterai, dan petunjuk pemasangan di bodi samping timer. Seperti biasa, kita tambahkan kontaktor dengan koil 220V AC. 3 buah pilot lamp sebagai beban, terminal block, MCB single pass, dan kabel stacker input 220V AC. Mari kita lakukan pengawatan. Sebelum pengawatan, pasang terlebih dulu baterai backup timer yang berfungsi untuk menghidupkan jam, dan juga sebagai backup jika listrik padam. Tempatkan kontaktor dan MCB di sebelah timer. Sebagai dasar dari perakitan timer ini, kita lakukan pemasangan secara langsung tanpa menggunakan kontaktor. Buka terlebih dulu, skrup terminal cover. Plug in kedua kabel pilot lamp ke output L1 dan L2. Kemudian plug in kabel input 220V AC ke terminal input power S1 dan S2. Melalui manual switch, kita geser saklar secara manual on dan auto. Timer analog ini bekerja 24 jam berdasarkan rotasi seperti jam manual pada umumnya. Terdiri dari 96 switching segmen, di mana setiap segmen sama dengan 15 menit. Setelah pemasangan timer dengan beban secara langsung, mari kita lakukan pengawatan dengan menggunakan kontaktor yang ditambahkan pemasangannya jika beban melebihi kapasitas arus timer. Plug in kabel biru ke terminal L1 timer menuju ke terminal A2 kontaktor. Plug in kabel kuning ke terminal L2 timer menuju ke terminal A1 kontaktor. Plug in kabel kuning ke input terminal S1 timer menuju ke output MCB sebagai jalur masuknya input tegangan listrik. Tahap selanjutnya adalah pemasangan beban menggunakan 3 buah pilot lamp sebagai simulasi dalam video ini. Kita pasang dan rangkaian dulu kabel ke tiap lampu, di mana kabel coklat sebagai titik api dan kabel biru sebagai netralnya. Cara ini juga dapat Anda terapkan untuk mengontrol hidup mati bel yang terpasang sebanyak 3 pieces jika beban bel cukup besar dayanya yang videonya ada pada link di atas. Setelah selesai merangkai ketiga pilot lamp, plug in seluruh kabel coklat ke output kontaktor T1, T2, dan T3. Sementara untuk kabel biru yang berfungsi sebagai netralnya, plug in ke terminal input S2 timer. Jumper kabel kuning dari output MCB menuju ke input L1 kontaktor. sebagai titik api untuk menghubungkan ke timer dan lampu. Dan selanjutnya jumper input L1 ke L2 dan dari L2 ke L3. pakai terminal block untuk menyambungkan kabel biru sebagai input tegangan netral. Plug in kabel stacker input 220V AC. lalu plug in titik api tegangan ke input MCB. Sampai disini pengawatan timer sudah selesai. Mari kita coba nyalakan. Terlihat indikator lampu power menyala. Kita coba geser saklar manual on. Terlihat ketiga pilot lamp menyala. Ini menandakan bahwa pengawatan sudah terpasang dengan benar. Oke demikian simulasi pengawatan timer analog panasonic yang pengawatannya juga bisa diterapkan pada kontrol timer. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika anda suka dengan video ini please di like dan klik dislike jika anda tidak suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!